Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta akhirnya denganku Aku berhenti Aku mohon Kata dokter Tindakan ini harus segera dilakukan Farah kamu harus sehat ya nak Kamu harus sembuh Kita semua sayang sama kamu Kita harus ikut presentasi besok Kalau Fit Gak mungkin lah Fit Kita sama sekali gak ada persiapan Ini udah malem Dan besok presentasinya mana sanggup kita Fit Kalau sampai terjadi apa-apa sama Farah Mami rasanya gak mau hidup lagi Fit Dengar ya kek Kalau urusannya sudah nyawa Mami sudah tidak bisa sabar dan toleransi Ngerti kamu Fit Gimana kondisinya Kak Varel Belum ada kemajuan yang berarti kayak Tapi aku yakin Farah gak kenapa-napa Dia pasti bisa sembuh lagi kayak dulu Mbak Sebenernya Aku pengen banget Ikut presentasi hari ini Gimanapun caranya Kita bertiga harus kompak Supaya kita gak kalah tender Tapi Varel Fit Gak apa-apa Fit Kamu pergi aja ya Biar aku sama Hadi yang jagain Kak Varel Makasih ya Kai Di Aku berangkat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sukses ya Fit Ya Fit Ya Fit Mas Bram kenapa senyum-senyum sendiri Ada proyek yang anggol Mas Enggak Aku lagi ngebayangin Varel aja Gimana sih Mas Varel lagi koma Kok Mas malah seneng Ya mungkin Varel Begitu ya karena dia Kena teguran dari Tuhan Karena selama ini dia selalu ngerasa superior dan ngerasa paling hebat Ya mungkin dengan dia sakit Dan kritis Dia akan sadar Kalau dia adalah manusia biasa Yang punya kelemahan Jadi ya Gak perlu sombong Aku takut banget kehilangan dia Mas Kenapa harus takut Miss Aku malah mengharapkan Dia itu gak ada harapan lagi Mas Bram jangan keterlaluan deh Udah lah Miss Kamu gak usah mau nafik Kalau Varel sembuh Dan kalau dia gak ada Atau kalaupun sembuh Dia gak akan sembuh secara total Lantas siapa yang mimpin perusahaan Ya memang Pak Utama pernah bilang Kalau beliau Akan membagi sebagian dari perusahaan itu Tapi kalau Varel gak ada Bagiannya Varel akan menjadi milik aku Mas Bram ini gak ngerti juga ya Buat aku Varel itu gak bisa dibandingin sama warisannya Om Utama Terserah kamu lah Miss Yang jelas sekarang aku sudah gak sabar untuk merasakan Dan Kursinya Pak Utama Semuanya berjalan dengan sempurna dan Sangat menyenangkan Terserah kamu Miss Kamu mau laporin soal ini ke Pak Utama ya terserah Tapi ingat Rahasia soal perut palsu kamu Itu ada di tangan aku Oke Miss Mau kemana kamu Aku mau lihat kondisinya Varel Aku harus ngasih support buat dia Ya asalkan kamu jangan terlalu didramatiser aja kamu disana Pakai sok-sok mau donor darah segala Kamu gak takut apa? Kalo kamu dipiksa sama dokter dan ketahuan Kalo kamu gak hamil Hah? Hari ini aku ada presentasi penting Dan aku ngerasa bahwa ini adalah waktunya untuk keberuntungan aku Proyek besar ini Akan menjadi tangga kesuksesan aku Menggantikan posisinya Pak Utama Yang seharusnya adalah milik Varel Jadi intinya kita menunjukkan bahwa kejernihan operator selular ini Seakan-akan penelpon selalu ada di dekat kita Saya suka sekali dengan idenya Bu Fitri Kalo bisa kita pake tagline nya Kejernihan seakan tanpa batas Pak Aldo Anda sungguh sangat beruntung mempunyai karyawan seperti dia Kalo begitu Saya setuju untuk menyerahkan proyek ini ke Almos Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tunggu 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 Jadi proyeknya jatuh ke Almos ya Pak? Tunggu Iya Pak Mereka punya konsep yang sangat menarik sekali Ide Bu Fitri dari Almos Advertising sangat bagus sekali Jadi, mohon maaf Pak kalau kali ini kita tidak bisa bekerja sama dengan Bapak Baik Pak, terima kasih Pak, selamat siang Pak Kalian dengar sendiri kan? Dengar kan? Tanpa farel, Almos pasti tetap bisa mengunggul kita Kalian bisa kerja nggak sih? Masa kamu-kamu kalah sama Fitri Kok bisa sih? Ini lebih menyakitkan daripada tamparan keras sekalipun Masa aku kalah pinter dibanding cewek kampung itu? Bram, Miska, ini PR buat kalian ya Ingat, hari ini kita sudah kehilangan kesempatan emas Dan itu artinya kita baru bisa dapat lagi satu tahun lagi Saya tidak mau ini terjadi begini terus-menerus Ngerti? Aku juga nyusup ya Proyek ini jatuh ke tangan mereka Tapi aku pikir mereka cuma beruntung, Pi Nggak ada keberuntungan, Bram Kemenangan Almos dari kita adalah karena mereka kerja keras dan pantang menyerah Dan lebih dari itu lagi, mereka berempat itu sangat solid dan sangat kompak Itu kuncinya Sampai kita nggak bisa mengguguli mereka Ah, reseh Aku doain deh Mudah-mudahan Varel nggak bangun-bangun Aku pengen tahu Seberapa lama Almos itu bisa bertahan tanpa campur tangan Varel Mas Bram nggak dengernya tadi Ini semua idenya Fitri, bukan Varel Mis, kamu lupa ya Fitri itu nggak bisa hidup tanpa Varel Kalau terjadi apa-apa sama Varel Fitri akan goya Dan dia nggak akan bisa kerja di Almos Dengan begitu Almos akan hancur Kenapa, Mis? Kamu nggak rela ya Kalau aku ngarepin Varel nggak bangun lagi Mis, 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 mis Realistis dong Kondisinya Varel itu sudah sangat kritis Cuma tinggal nunggu waktu aja kalau aku pikir Udah deh Daripada kamu ngarepin dia Mendingan kamu bantuin aku Untuk mewujudkan impian aku dan habisi aku Oke? Sayang Hari ini Aku, Mbak Musa, dan Aldo berhasil memenangkan tender Berwakil ini benar-benar kamu inginkankan selama ini, sayang Ini hadiah buat kamu Aku yakin Almos Akan semakin maju Dan bisa menjadi perusahaan sebesar retro Bahkan lebih bagus dari retro Ah, Varel Proyek ini udah kita dapatkan Kamu harus bangun Kamu harus kuat Kalau kamu kayak gini terus Terus siapa Yang mau buat proyek itu Minta maju Varel Kamu inginkan Kau inginkan Kau inginkan Kau inginkan Dia selalu menjawab. Saya menjawab. Dia selalu menjawab. Dia selalu menjawab. Dia selalu menjawab. Dia selalu menjawab. Suster! Ada apa Bu? Alhamdulillah. Sebentar, saya panggilkan dokter. Terima kasih, Oh. Akhirnya suami aku siuman. Saya periksa dulu. Astagfirullahaladzim Fitri. Kak Farah kenapa Fit? Ya ampun Fit, maaf ya. Tadi aku sama Hadi ke kantin sebentar buat makan siang. Maaf ya. Farah udah siuman. Alhamdulillah. Ayol paling bisa. Mendua dengan mudanya. Namun kita terpelenggup. Ya, Alhamdulillah. Masa kritisnya sudah lewat. Karena kondisinya masih lemah dan sok. Jadi tolong. Ibu kasih motivasi. Supaya. Bapak harga cepat sembuh. Ya. Biarkan dia istirah dulu. Bu Fitri. Saya tinggal dulu ya. Rel. Mudah-mudahan kamu senang dengan hal ini sayang. Almus. Baru aja memenakan tender Pak Jaya. Alhamdulillah. Kasih ya sayang. Alhamdulillah Rel. Akhirnya siuman juga. Aku khawatir banget sama lo Rel. Gue tanya apa sama lo. Lo udah nyelamatin anak gue. Makasih ya. Selamat datang aja dia. Aku telfon Papi sama Mami dulu ya. Keluarga pasti senang banget denger Kak Farel udah siuman. Bentar ya. Ya, Kay. Pi. Alhamdulillah, Pi. Kak Farel udah siuman. Farel sudah siuman? Alhamdulillah. Terus gimana sekarang, Kay? Pokoknya Papi sekarang buruan ke rumah sakit ya. Ajak Mami sama Kak Maya. Ya, Pi. Ya, ya. Oke. Nanti Papi kaburin Mami ya. Makasih ya, Kay. Ternyata begini rasanya. Kelegaan yang luar biasa. Ketika seseorang yang paling aku cintai. Udah sehat lagi. Allah Maha Besar. Ya Allah, terima kasih. Engkau selalu mengabulkan doa-doa aku selama ini. Ternyata Allah gak mau memisahkan kita, Rel. Walaupun semua orang pengen buat memisahkan kita berdua. Tapi kalau Allah tata menginginkan kita bersatu, ya kita gak akan berbisa. Ternyata. Ternyata. Cinta Fitri untuk Rel itu yang paling terbaik. Rel. Waktu kamu kritis. Keluarga kamu benar-benar cemas. Kamu butuhkan banyak darah. Dan sayangnya, golongan darah kamu itu susah dicari. Habis negatif. Persediaan dimana-mana habis. Akhirnya kamu mohon sama Papi. Dan akhirnya Papi kamu bersedia untuk mendonorkan darahnya ke kamu, Rel. Papi. Ya, Rel. Tanpa banyak pertimbangan, dia langsung bersedia. Karena dia sayang banget sama kamu. Dia takut banget sampai kehilangan kamu, Rel. Aku tahu, Fit. Keluarga aku sangat menyayangi aku, Fit. Aku tahu itu. Sekarang mereka dimana, Fit? Aku mau ketemu sama mereka, Fit. Farel. Mami khawatir banget sama kamu, Nah. Mami tenang aja ya, Mie. Aku apa-apa. Tadinya Papi pikiran. Orang yang Papi selamatkan nyawanya adalah anak Papi sendiri. Tapi ternyata bukan. Dia hanyalah seorang sahabat dekat dari saingan bisnis Papi. Ternyata harapan Mas Bram gak sesuai dengan kenyataan, kan? Syukurlah. Farel ternyata baik-baik aja. Mis. Ingat ya. Farel itu adalah ancaman utama aku. Apapun kondisinya, kamu harus tetap bantuin aku. Kalau sampai kamu nolak, aku akan bocorin semua kebohongan kamu. Iya, iya. Kamu kok masih di sini sih, Mas? Bukannya masuk lihat kondisi Farel, malah berdua-duaan di sini. Iya, iya. Orang lagi ngomongin kerjaan kok. Kayak gak ada waktu lain aja. Ngomong kerjaan kok di rumah sakit, heran. Ayo masuk. Api. Makasih banyak ya, Api. Api udah nyelamatin nyawa aku, Api. Dengan mendonorkan darah Api sendiri. Aku bersyukur, Api. Musibah ini malah mendekatkan kita, Api. Rael. Apa yang Papi lakukan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh seorang ayah kepada darah dagingnya sendiri. Kita gak tahu dengan apa kita bisa membalas semua itu. Rael. Hanya satu yang Papi inginkan dari kamu sekarang. Apa itu, Api? Kalau kamu nanti sudah benar-benar sembuh. Sudah sehat. Kamu mahukan kembali kerja di Retro. Ayo, Rael. Papi sangat membutuhkan tenaga dan pikiran kamu untuk Retro. Papi akan melupakan semua kejadian yang lalu. Masa kamu mau kembali kerja di Retro? Papi... Aku tahu, Papi. Aku hutang nyawa sama Papi. Tapi kalau bales Budi yang seperti itu, Papi harapkan. Aku gak bisa, Papi. Tolong ngerti ini, Papi. Aku udah janji sama Aldo, sama Muza. Aku gak akan tinggalin Al-Mosbi. Tadinya, Papi pikiran. Orang yang Papi selamatkan nyawanya adalah anak Papi sendiri. Anak yang masih respect sama orang tuanya. Anak yang masih sayang sama orang tuanya. Tapi ternyata bukan. Dia hanyalah seorang sahabat dekat dari saingan bisnis, Papi. Jadi, Papi nyesel nolong aku, Bi. Aku gak nyanggap, Bi. Papi berharap... Poles Budi dari aku. Aku anak kanung Papi sendiri, Bi. Aku anak kanung Papi. Udah dong, Bi. Kenapa sih harus dibahas di sini? Ini di rumah sakit. Papi kan tahu. Farel itu baru aja bangun dari koma. Nanti dibahas di rumah aja. Kasian sama Farel. Dia perlu istirahat, Bi. Perlu tenang. Kenapa sih harus bicara bisnis di sini? Kadang-kadang deh, Papi itu berantem melulu bisanya. Papi sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti hati dia, Mi. Tapi Papi harus ngomong sekarang. Karena kalau nanti dia sudah sehat walafiat, dia pasti akan melupakan semua ini. Dan meninggalkan kita lagi. Jadi, Papi gak ikhlas nolongin aku, ya, Bi. Papi bututnya warbari. Ya udah, Bi. Berapa yang harus aku bayar, Bi? Untuk darah, Bi. Haral udah ya. Kamu jangan dipikirin dulu ya. David. Ini harus diperjelasin. Supaya gak ada tuntutan di kemudian harinya. Jawab, Bi. Udah, udah, udah. Kenapa sih harus ribut? Faril itu kasihan, kan, Bi? Ya udah. Kita pulang sekarang. Rao. Mudah-mudahan kamu nanti berubah pikiran. Aku antara seneng sama sedih, Mus. Senengnya kita dapat proyek yang bergensi. Tapi kalau ngebayangin kondisinya Faril, aku sedih banget, Mus. Iya, Al. Coba kalau ada Faril. Kita bisa makan malam di luar, buat ngeraiin kemenangan ini. Tapi aku salut sama Fitri. Fitri bener-bener hebat ya. Dia bener-bener jadi penyelamat Almos. Waktu tadi presentasi lagi genting. Tapi... Fitri emang kayak PR ya, Mus. Semakin ditekan, lompatannya semakin tinggi. Kamu inget gak? Waktu dia ditekan sama keluarganya Faril. Semua menyangka dia orang yang lemah dan polos. Tapi ternyata... Dia bisa berani melawan semuanya, Mus. Dan soal kerjaan. Dia selalu diem. Tapi sebenernya... Dia ngambil ilmu dari Faril. Dan dalam situasi terdesak kayak begini, dia malah bisa menciptakan ide yang brilliant. Kalau gitu, sekarang aku telpon Fitri dulu ya. Buat nanyain keadaan Faril. Ya. Ini memang dilemati, Siaril. Papi kamu udah nolongin hidup kamu. Tapi aku gak nyangka. Dia minta balasannya. Aku juga bingung, Fit. Kalau darah bisa dikembalikan... Pasti aku kembalikan, Fit. Mbak Moza, Faril udah siuman, Mbak. Alhamdulillah. Fit, terus kondisinya gimana, Fit? Kondisinya masih lemah, Mbak. Harus banyak istirahat. Gue gak apa-apa kok, Al. Alhamdulillah, Rel. Gue sama Moza ikut lega. Rel, gue sama Moza kesana sekarang ya. Jangan pikir, kita gak tahu... Apa yang Mas Belum lakukan sama Retro. Oma, Kak Faril udah siuman, Oma. Alhamdulillah. Cucu tersayangku telah kau sembuhkan, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Semoga setelah ini semua baik-baik aja. Nadine, harusnya kamu yang kasih tahu semuanya ke mereka, nak. Kasih tahu bahwa ibu kamu itu sudah membuat kebohongan yang tidak termaafkan. Pada siapa lagi aku mengharapkan rahasia itu kebongkar. Kalau bukan dari mulut Nadine. Bi. Mami tahu, Bi. Kalau Papi sebetulnya kepingin dengan Faril itu kembali sama Retro. Iya, Mami juga pengen begitu sih, Bi. Tapi, menurut Mami ya, Bi ya. Kayaknya... Papi jangan maksain dulu ya. Karena ya kondisinya emang gak tepat, Bi. Iya, Mi. Papi tahu. Papi tahu terburu-buru. Tapi itu tadi karena Papi panik. Baru tadi siang, Papi kehilangan lagi proyek iklan. Dan gak enaknya kalanya sama Almos. Dasar siku utama. Bisnis di atas segala-galanya. Supaya keuntungan terus yang dia pikirkan. Tanpa memikirkan nasib Faril dan Fitri. Ya Allah, tolong bukakan mata hatinya. Ingatkan dia dengan cara-Mu ya Allah. Dan lebih dari itu, Papi gak suka. Faril terlalu mengagung-agungkan persahabatan sampai mengorbankan dirinya. Konyol kan itu. Udah lah, gak usah berantep. Yang penting sekarang ini kan, Faril udah ngelewatin masa kritisnya. Dia juga udah siuman. Iya kan? Wah, anak-anak banget nih. Pas banget. Lagi laber, sayang. Eh, nanti dulu. Ambilin baju aku di laundry dulu. Nih, Mas. Sekarang ya, Mas. Soalnya baju ini penting banget. Besok mau aku pake di kantor klien buat meeting. Tapi aku lapar. Makan dulu ya. Aduh, Mas. Nanti kekenyangan pasti jadi males. Udah buruan sana. Pulang laundry, baru makan. Eh, duitnya mana? Oh, jadi sekarang Mas mulai hitung-hitungan sama aku. Asal Mas tau ya. Aku tadi abis ngebayarin SPP-nya juga. Aku gak hitung-hitungan sama Mas. Sekarang Mas cuma ngebayarin laundry aja minta uang sama aku. Mas itu sebagai suami harusnya tanggung jawab untuk ngapain istri. Eh, eh. Kunjung mobil deh. Astaga Mas. Naik angkot aja dong Mas. Mau ngambil laundry segala pake naik mobil. Gak sebani sama harga bensin. Manja banget sih. Eh, tapi makanannya jangan dihabisin ya. Pas aku pulang. Iya. Rel, alhamdulillah banget gue senang banget ngeliat lo kayak gini, Rel. Lo harus cepet sembuh ya. Karena ada proyek besar yang harus kita garap. Iya, Al. Gue tau kok. Gue juga udah gak sabar tentang garapnya, Al. Semangat kerja lo emang hebat banget ya, Rel. Dalam kondisi kayak begini aja lo udah gak sabar pengen kerja. Kalian yang hebat bisa mendapatkan proyek penting itu. Bukan, Rel. Bukan kita yang hebat. Tapi Fitri. Fitri? Ini bukan pekerjaan persorangan. Tapi pekerjaan tim. Kamu tau gak, Rel? Semalam kita bertiga sambil nungguin kamu. Sambil ngerjain konsep untuk Pak Jaya. Ya, alhamdulillah semua pekerjaan kita itu gak sia-sia. Tapi bener kata Moza, Rel. Yang disetuju sama Pak Jaya, itu bukan didanya gue atau Moza. Tapi itu didanya Fitri. Gue salut sama istri lu, Rel. Karena Fitri emang hebat. Iya. Emang dia hebat kok. Cuman dia harus dapet tantangan dulu. Baru hebatnya keliatan. Papi tenang aja, Bi. Kalau memang Papi menginginkan Parel balik ke retro. Aku akan pujuk dia, Bi. Pasti lama-lama dia akan ulu juga. Enggak, Fit. Halo, Fit. Kamu gimana sih, Fit? Harusnya kamu bisa bujuk suami kamu dong, untuk bisa balik lagi ke retro. Papi kan orang tuanya. Dan Papi juga sudah nyelamatin nyawanya Pak Arel. Jadi ya, jangan kecewaan Papi dong. Mas, mas ini gimana sih? Suami saya masih masa pemulihan. Masa udah ditekan seperti ini? Aku cuma mau ngingetin kamu aja, Fit. Kamu bilang ke suami kamu. Kalau dia harus bisa belajar untuk berbakti sama orang tua sendiri. Mas. Tanpa diajar pun, saya sudah tahu gimana berbakti sama orang tua, Mas. Saya bukan seperti Mas, yang pengkhianat. Harusnya Mas. Harusnya Mas yang bisa menghargai orang tua saya. Harusnya. Rel, udah Rel. Nanti kamu sakit lagi. Mas. Mendingan Mas gak usah ngurusin aku sama Farah. Urusin aja diri Mas sendiri. Dan gak usah so-soan mau ngajarin kita soal berbakti. Kita tahu kok gimana caranya berbakti sama orang tua. Jangan pikir, kita gak tahu apa yang Mas Prem lakukan sama Retro. Gimana? Bahkan bujuk Farah kemari Retro aja kamu gak bisa. Ya. Mudah-mudahan sih apa yang aku bilang ke Fitri, bisa dipikirin sama mereka lagi, Bi. Bagus deh kalau Farah stres karena tekanan ini. Mudah-mudahan saking stresnya dia jadi pingsan dan komak lagi. Itu yang paling aku harapkan. Emangnya aku serius apa? Mau bujuk dia balik lagi ke Retro? Hah, jangan harap. Kalau dia balik, terus gimana dengan posisi aku? Mas Prem tuh sengaja bikin kamu tertekan, kamu jatuh sakit, jadi kamu tambah oga buat masuk Retro lagi. Dengan kamu sakit, dia makin gampang kan untuk ngalahin Almus. Harus. Harus udah ya, sayangnya. Kamu jangan emosi. Takutnya kamu ngedrep lagi. Gimana gak emosi? Dia benar-benar gak punya perasaan. Kalau kamu marah-marah, Mas Prem makin senang. Mas Prem itu senang banget. Kalau kamu sakit lagi. Rel, Mas Prem itu pengen banget nguasain Retro. Dan bujukan tadi, itu cuma basah-basi. Mana mungkin sih dia mau? Kalau kamu kembali ke Retro dan jadi atasannya lagi. Gak akan mau, Rel. Sedangkan, di sisi lain, Mas Prem pengen banget ngebut Retro dari kamu. Mas Prem tuh sengaja bikin kamu tertekan, kamu jatuh sakit, jadi kamu tambah oga buat masuk Retro lagi. Dengan kamu sakit, dia makin gampang kan untuk ngalahin Almus. iya ya, Fit. Kamu cerdas ya sayangnya. Bisa menganalisa keadaan itu, terbuktikan. Kalau istri aku itu hebat ya. Em, tapi Rel, emangnya bener, kalau Papi ngarepin lu balik lagi ke Retro. Tenang aja Al. Dengan cara apapun, gue gak akan mungkin balik kesana Al. Lagian sekarang gue susah kerja sama Papi. Orangnya pelin-pelan. Sebentar ngusir gue, sebentar kemudian ngajak gue balik. Pusing kan? Yaudah kalau gitu, kita pamit dulu ya, Rel. Lagian kamu kan masih butuh banyak istirahat, biar kamu lebih cepet sembuh. Jadi, kau bisa ngerjain proyek itu. Makasih ya, Mos. Aku pasti cepet sembuh kok. Karena aku punya sahabat yang baik kayak kalian. Dan istri yang sangat baik buat aku. Seperti Fitri. Yang selalu mendukung aku, selalu mensupport aku. Rel, Fit, kita permisi dulu ya. Ya, Fit, Rel. Hati-hati ya. Makasih ya, Mba. Eh, El. Laundrian udah diambil. Sekarang tinggal makan lapar. Norman, kamu mau makan? Iya, Ma. Tadi pas mau makan, suruh ambil laundrian dulu sama salsa. Jadi, sekarang tambah lapar nih, Ma. Ya, Ma. Man. Lauknya udah abis. Nasi juga tinggal sekepel nih. Hah? Abing? Maaf ya, Man. Abis kirain kamu tadi udah makan di luar. Jadi, kita nggak kepikiran sama kamu deh. Ya. Apis banget ya, gue. Pas lagi lapar banget. Pas lambilan Rian. Sekarang pas udah dapet, makanannya abing. Tapi di dapur masih banyak kok. Stok mie instan, Man. Kamu makan itu aja dulu ya. Sebentar kok bikinnya. Ya, Man. Ya, Man. Kenapa sih hidup gue setelah menikah, malah sampai jadi nggak bener kayak gini. Apa kaya-kaya karma ya? Dia udah suka mainin perempuan, jadinya pas nikah kayak gini deh. Papa, Papa lagi ngapain sih? Hah? Papa lagi masak mie ya? Ya ampun. Papa, jangan bikin malu juga dong. Bikin malu? Bikin malu apa? Papa, Papa kan udah makan di luar. Masa di rumah makan lagi sih? Kayak orang kelaparan dan nggak dikasih makan aja. Pak. Pak. Nggak enak sama Mama Salsa. Ntar dikira Papa nggak pernah dikasih makan lagi. Ntar juga bilangin ayang lho. Gimana sih nih? Si Paola anak darah daging gue aja nggak percaya emang gue. Sebenernya gue dianggap apa sih di rumah ini? Aduh, panas. Panas. Masa cuma dikasih mie doang. Ya tapi... Kita belum bisa ngapain ya, Vidya. Hah? Maksudnya ngapain? Atas nama cinta hati ini... Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung sembodoh. Ya, bagus dong. Harus begitu. Ya, ini berarti Ibu Fitri berhasil memberi motivasi untuk kesembuhan paparel. Oke. Nanti sore, sudah bisa pulang. Eh, tapi jangan melakukan aktivitas dulu. Karena harus banyak istirahat. Ibu Fitri, Bapak Rel, saya tinggal ya. Akhirnya aku bisa pulang, Fit. Ya, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain ya, Fit, ya. Eh, maksudnya ngapa-ngapain? Akrobat? Ya, apalagi, Fit. Ya ampun, Rel. Kamu masih sakit. Bisa-bisanya sih kamu mikirin kayak gituan. Ya, aku kan akil-akil normal, Fit. Masa nggak boleh mikir ke arah situ? Lagian kita masih punya PR, kan? Mau bikin anak. Ya, kan? Kalian mau apa, ha? Ayo lawan aja kita, Pak. Paling-paling jahitan yang ada di dalam perut itu rontok semuanya. Semalam itu, ada dua orang laki-laki yang datang ke rumah aku untuk mencelakakan suami aku. Mereka itu mau ngebunuh Farel. Dengar ya, Masya. Kalau sampai ini bocor, aku akan bocorkan soal perut palsu kamu di depan semua orang. Atas nama kita Kuranglah kejalan ku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta